Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya saya Jadi di dalam video ini Saya mau membahas tentang flek hitam Flek hitam itu Memang bikin kita gak pede Bener gak sih? Oke, yang baru bergabung jangan lupa di subscribe Karena subscribe itu gratis Oke, jadi di dalam video ini Saya mau membahas tentang Flek hitam Saya tahun kapan pernah itu Bikin tentang flek hitam itu Memang banyak banget yang Komen Jadi memang setiap kulit itu Beda-beda banget, disini saya jelaskan Ada 4 jenis kulit ya Kering Normal Jerawat, ada yang kombinasi Jerawat dan kering Jadi disini itu setiap kulit Sangat beda-beda banget Apalagi saya sama kakak saya itu sangat beda banget Kakak saya cepat banget hilang Tapi kalau saya enggak, karena saya punya kulit kering Kalau kakak saya agak berminyak gitu Jadi memang beda banget Kadang udah dikasih Vita Queen Buandernya minta kamu untuk kulit Ya, gak mau pudar Tapi setidaknya saya udah pudar Ini sudah sedikit pudar ya Oke, dan disini saya Gak mau bahas tentang Vita Queen Vita Queen itu Mengandung Hydrogennya 5% Ya, itu Memang terlalu panas sih Di muka sih ya Terlalu panas Itu pun cocok-cocokannya Oke, dan disini saya gak mau Membahas Vita Queen Yang lain saja Banyak selain Vita Queen Selain Vita Queen Ada yaitu namanya Melanoc Seperti gambar yang di samping itu Atau di depan itu Melanoc Melanoc mengandung Hedrogennya 2% Ya, 2% Kalau Vita Queen 5% Kalau Melanoc Ini 2% Dan disini Nanti saya Maaf Dorasinya Agak lama Gak apa-apa ya Biar kalian paham Karena memang Setiap wanita Kalau mempunyai flag hitam Itu memang Gak pedenya Seperti saya Melanoc 2% Krim itu apa Yaitu Obat yang digunakan Untuk mengurangi Hiperpigmentasi Kulit Ya Jadi ini Sangat cocok banget Untuk yang Buat kalian yang punya Pintik-pintik hitam Bakas jerawat Dan untuk pencerahannya Juga Juga Bagus juga Untuk menghilangkan Flag hitam Noda hitam lainnya Dan untuknya Mencerahkan kulit Dan Melanoc Bagus juga ya Kalau kalian tahu Melanoc itu Sangat aman Gak digunakan Ini aman Makanya Ini sudah Diresepkan Sama dokter Jadi ini aman Saya memang kemarin Dapat Nyontek ini Dari dokter Saya lupa Di situ Ada dokter Siapa Oke Apakah Melanoc ampuh Untuk menghilangkan flag hitam Dan ini Semuanya Tergantung Kulitnya Masing-masing Jadi gak harus Saya Bikin Kulitnya ini Terus kalian Pasti ampuh Ini Jadi Enggak Jadi tergantung Kulitnya masing-masing Melanoc Dikrim dapat Mengenai Begat jerawat Yang Kemerahan Atau berupa Noda hitam Seperti saya Ini ada Begat jerawat Ini Jadi harus Dikasih Sebenarnya Jadi seperti itu Coba Yang kalian Mungkin Kalau gak cocok Coba pakai Melanoc Apakah Melanoc Bisa dipakai Siang hari Jadi Setelah saya Tadi lihat Di google Jadi Melanoc Itu memang Sudah ada Untuk Jadi Disini Menjelaskan Gunakan Melanoc Premium Wetening Serum Dan Melanoc Premium Wetening Cream Yang bisa Dipakai Untuk Menutrisi Kulit Di siang Dan malam Hari Keduanya Merupakan Produk Anti Angin Yang Diformulasi Khusus Untuk Mencerahkan Dan Melembutkan Kulit Wajah Menyamarkan Bintik Hitam Dan Garis Geribut Akibat Penuhan Dini Jadi Melanoc Premium Wetening Serum Seperti Ini Seperti Di Samping Ini Dan Premium Wetening Cream Yang Seperti Ini Jadi Ini Ada Serum Dan Ini Wetening Yang Ini Khususus Yang Mau Dipakai Mungkin Kalian Pakai Untuk Siang Hari Siang Hari Ini Dua Duanya Ini Contohnya Seperti Ini Kalau Kurang Jelas Kalian Bisa Lihat Di Google Ketik Aja Kalian Bisa Melanoc Premium Wetening Serum Itu Itu Nanti Nanti Kalian Baca 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 Sendiri Di Google Lebih Itu Oke Dan Ada Lagi Dan Itu Saya Kasih Kompletnya Itu Disitu Ada Gambar Kompletnya Mungkin Ada Kompletnya Apalagi Saya Kurang Paham Juga Dan Disini Juga Ada Vitacit Vitacit Itu Trentinoid Itu 025% Ya Trentinoid Adalah Kelompok Obat Drivasi Vitamin A Kelompok Obat Ini Banyak Digunakan Untuk Mengatasi Berbagai Penyakit Kulit Seperti Jerawat Dan Merawat Kecantikan Ya Ini Retinoid Retinoid Juga Bagus Juga Apa Manfaat Dari Trentinoid Itu Ternia Topic Tertinoid Topical Adalah Obat Untuk Mengobati Jerawat Obat Ini Juga Dapat Digunakan Untuk Mengatasi Kerutan Halus Binti Binti Hitam Dan Kulit Kasar Pada Wajah Yang Disini Bisa Melanoc Vitacuin Tretinoid Juga Bagus Juga Jadi Jadi Kalau Tadi Saya Melanoc Melanoc Itu Dipakai Untuk Malam Hari Malam Hari Paling Tidak Dua Kali Dua Kali Itu Dua Jam Sekali Dua Belah Jam Sekali Jadi Kalau Bisa Melanoc Dipakai Malam Hari Taruh Ada Bintik Hitam Seperti Itu Bagaimana Cara Memakainya Cara Memakainya Itu Kalian Cuci Muka Pake Pembersih Penyagar Itu Kan Habis Itu Pake Toner Kalau Habis Take Toner Ya Boleh Kalian Terus Kasih Krim Itu Setelah Mersep Terus Kasih Serum Atau Apa Seperti Itu Menurut Saya Biasi Apakah Tretinoid Bisa Menghilangkan Flek Hitam Selain Untuk Mengobati Jerawat Tretinoid Ini Dapat Mengatasi Flek Hitam Dan Kulit Kusam Jadi Melanoc Sama Jadi Tak Kasih Gambarnya Yang Disamping Ini Kalau Yang Vitacit Atau Tretinoid Itu Gambarnya Seperti Itu Disamping Sini Nanti Tak Kasih Jadi Gambarnya Itu Kalian Bisa Pakai Itu Untuk Malam Hari Untuk Malam Hari Seperti Itu Malam Hari Oke Terus Habis Itu Disini Saya Mau Ngasih Apa Namanya Parasol Parasol Itu Apa Parasol Gambarnya Seperti Ini Ini Ada Yang Kuning Ada Yang Kuning Dan Juga Ada Yang Kayak Krim Seperti Itu Jadi Kalian Harus Lihat Dan Nanti Harganya Saya Tersebut Yang Yang Kuning Yang Kuning Semana Ini Cuman Parasol Lotion Yaitu SPF 45 50 50 50 50 Sumblock Jadi Buat Kalian Kalau Mau Pakai Vita Queen Atau Trinitidy Harus Pakai Sumblock Siang Harinya Pakai Sumblock Kalau Tidak Pakai Sumblock Sama Saja Pakai Sumblock Terus Pakai Sun Green Sumblock 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 Itu Berbeda Saya Tau Lihat Di Google Ini Sangat Beda Jadi Parasol Lotion SPF 45 50 Mili Adalah Sumblock Yang Diformulasikan Untuk Melindungi Kulit Dari Efek Sinar Matahari UFA Dan UFP Seperti Itu Nanti Gambarnya Semending Intinya Disamping Itu Ada Gambarnya Seperti Itu Terus Juga Ada SPF 15 Dapat Melindungi Hingga 15 Menit Sedangkan SPF 50 Sampai Melindungi Kulit 500 Menit Jadi Terserah Kalian Tapi Kalau Dokter Kemarin Pake Yang 30 SPF 30 SPF Soalnya Kalau Kita Memake Yang Terlalu Tinggi Kan Setiap Kulit Beda Jadi Di 30 Juga Udah Bagus Itu Udah Bagus Di Indonesia 30 Juga Bagus Ya Oke Disini Apa Itu Sunblock Dan Suncream Jadi Kalian Harus Kalau Memang Juga Dulu Kurang Paham Ternyata Kalau Siang Hari Harus Pake Sunblock Atau Suncream Itu Harus Pake Kalo Nggak Pake Sama Aja Kita Mau Pake Krim Mahal Tapi Kalau Siang Harinya Nggak Pake Sunblock Atau Suncream Itu Nggak Ada Gunanya Dan Disini Suncream Bekerja Memfilter Dan Menyerap Sinar Ultraviolet Lalu Mengubahnya Menjadi Energi Panas Yang Dikeluarkan Melalui Kulit Sementara Sunblock Mampu Mencegah Sinar UFA Dan UFB Masuk Kedalam Kulit Dengan Melalui Perlindungan Di Atas Permukaan Kulit Jadi Suncream Sama Sunblock Itu Beda Ternyata Beda Disini Pun Saya Mulai Bertau Sunblock Sama Suncream Itu Beda Jadi Kalian Harus Tau Kalian Pake Vita Queen Juga Harus Pake Sunblock Juga Pake Suncream Itu Sama Oke Disini Saya Menjawab Apakah Parasol Untuk Kulit Berminyak Parasol Tersedia Dalam Berbagai Untuk Berbagai Bentuk Mulai Dari Krim Gel Lotion Hingga Semprotan Atau Spray Jika Kulit Anda Tergolong Kering Pilih Parasol Parasol Yang Berbentuk Krim Atau Lotion Sementara Untuk Memiliki Kulit Berminyak Parasol Gel Lebih Cocok Gel Lebih Cocok Jadi Yang Berminyak Itu Patik Gel Seperti itu Terus Saya Kasih Tau Lagi Ya Seperti itu Jadi Buat Kalian Yang Punya Flag Hitam Selain Tidak Cocok Memakai Tidak Cocok Memakai Vitaquin Kalian Bisa Pakai Melanok Dan Atau Juga Retinir Apa Atau Kalau Tidak Salah Pakai Retinoid 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 Yang 0 025% 0 025% Dan Juga Harus Pakai Sumblock Parasol Parasol SPF 30 Dan Jangan Lupa Pakai Sun Cream Sun Cream Pakai Semprot Intinya Kalau Kalian Pakai Itu Jangan Langsung Kena Sinjar Matahari Harus Dikasih Tambeng Seperti Itulah Jadi Video hari Ini Tentang Flag hitam Buat Kalian Mudah Mudahan Cocok Selain Pakai Vita Queen Melanok Juga Bisa Untuk Menghilangkan Flag hitam Di Indonesia Banyak Banyak Kalau Di Taiwan Saya Belum Menemukan Jadi Kalau Di Indonesia Sudah Banyak Sudah Banyak Banget Jadi Terserah Kalian Aja Kalian Mau Pakai Tetap Vita Queen Atau Mau Pakai Melano Atau Mau Pakai Retinoid Tadi Itu Serah Kalian Yang Pastinya Kalian Harus Pakai Parasol Atau Sunblock Sun Cream Seperti Jadi Semua Itu Tocok Sama Kulit Kalian Disini Saya Hanya Bacakan Dan Kemarin Saya Memang Dapat Pas Lihat Tiktok Dari Dokter Siapa Tadi Lupa Lagi Emang Disuruh Pakai Melanok Yang Hidrogen 2% Dan Jangan Lupa Pakai Sunblock Sun Cream Dan Buat Kalian Yang Khususnya Punya Flag Hitam Dan Nanti Saya Mau Bikin Video Untuk Menghilangkan Flag Hitam Pakai Bahan Alami Seperti Sayur Sayuran Mungkin Dari Buah Buahan Siapa Tau Ada Yang Cocok Oke Sekian Video Dari Saya Mudah Mudah Video Ini Sangat Dimengerti Buat Kalian Kalau Kalian Kurang Paham Kalian Bisa Lihat Di Google Nanti Taruh Di Kolom Deskripsi Apa Saja Ini Nama Namanya Biar Kalian Lebih Jelas Nanti Diketik Sendiri Dan Buat Kalian Yang Masih Perjuang Menghilangkan Flag Hitam Seperti Saya Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengki Rommujing Bye Bye Bih Pesan Terima kasih.